hai oke guys kita lanjut ke game kedua antara dewa melawan gig fan menyamakan keadaan kita lihat aja guys ya match point buat dewa guys lagi-lagi gue entah kenapa gue suka Fredrin sih ya saya pakai Fredrin dan dari Gary dia pakai Baxia seperti biasa Fredrin Baxia yang penting jangan Baxia rawam bahaya bisa dapetin total walaupun tanpa adanya retribution ini memang tipikal hero dia sih yang kayak gini-gini kan untuk nge-invade didorong lagi ngeselin tapi ini tiga orang nih ya dan jangan lupa kali ini tidak dengan grognya yang punya imun power kan ya agak susah lah buat escape ya beda juga enggak sih jatuhnya mengorbankan secret hammer tanpa adanya hero yang di-displace gitu loh dan jangan lupakan ini juga masalahnya dia punya power dengan hero-hero range tapi lihat bagaimana kali ini Baloi harus meluarkan satu buah flicker untuk mundur di menit yang pertama ini dampaknya sampai tertul nanti tertul pertama enggak ada flicker oh tenang terjawab sudah karena Balai membawa pull yourself together jadi seenggaknya ada solusi dari flicker yang dia bawakan enggak masalah tapi kalau buat bermain counter set-up Lim kayaknya ini yang dicari sama Gekom Gekom tadi udah dapetin objektif tapi mereka kalah di set-up dari aboy 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 banget coba untuk ditabrak gary kali ini sudah mengeluarkan tortoise quesensnya Baloisky sudah mulai hadir untuk mengusir mundur Rian dan juga gary tidak ada perspektif yang terjadi masih menunggu juga untuk turtle bentar lagi akan muncul dan kalau di top lane poke damage-nya kayaknya aku lebih pegang look untuk early game kali ini dia bawain karena impurex lho ada tambahan sedikit dari segi damage-nya yang walaupun udah di nerf juga tapi setidaknya itu bisa memukul mundur karena hakimura sampai petrifanya digunakan ya dan HP juga kan kalau-kalau ternyata pastinya lumayan lah kalau tuh nah ini clouded carry guys ya turtle yang pertama guys yang diberikan level 4 terlebih dahulu lebih cepat untuk 4 karena lebih pas dari Minionnya set biar top yang sepertinya yang sudah ada keramaian gary berputar balik nampaknya bangun coba untuk menarik ulur terlebih dahulu gocekan-gocekan dari gary tapi tidak ada cekan maaf ya tembakan dari keis mencoba untuk memecahkan kiraga armor dari Luke Astral Eko merevil empat pemain yang sedang set-up menuju karakter telurnya kimura loke 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 minah aduh Hazel yang dapet bro boleh kimura dapet dulu hampir aja hampir aja hampir aja Barangnya gak banyak, mungkin gak bisa fight back juga. Firaga armornya sudah ready sehingga Luke tidak perlu recall secara cepat. Dia bakal coba untuk memanfaatkan adanya satu wave lagi di area topi. Oke, Thunder Belt first item dari Watt dia memprioritaskan untuk item defense terlebih dahulu. Mungkin melihat dari komposisi hero-nya Geek Pump, ini alot banget untuk di team panjang ke panjang. Jadi kalau seandainya Watt-nya yang di all-in dengan menggunakan implosion atau bahkan mungkin Eternal Guard atau bahkan sampai Last Insanity, setidaknya dia punya HP tambahan untuk bertahan hidup dan slow evac untuk siapapun yang mengejar dia ke lini depan. Termasuk juga dengan Blazing Dread dari Cadera. Next item Endless Battle mungkin bisa jadi jawaban. Atau Brute Force. Dua defense pun gak masalah kan? Iya, kayak Brute Force. Cadera, Cadera. Kalau untuk Kari kayaknya aku kurang srek sih. Kurang gak ya? Kurang sih. Tapi kalau misalkan untuk Drian, untuk Gary, kayaknya not bad. Karena lagi dan lagi, karena yang disini dibutuhkan adalah heal up-nya. Sementara Kari berharap kepada heal up, dia gak bikin Guardian Helmet. Jadi berbeda dengan hero yang tipikalnya tank jungle seperti yang dibawa oleh Gary. Oke, seperti apa nanti item build dari Watt? Karena memang ngomongin Kari, fleksibel banget. Ada yang bikin damage, ada yang bikin defense. Dan lihat, ini pergerakan dari Vigpa. Ini rapi banget simpat satunya. Mereka coba untuk memenangkan early-nya lah ya. Setidaknya mendapatkan keunggulannya juga. Dan kita akan melihat bagaimana terjadi adanya keramaian di arah bawah. Karena Turtle yang kedua sudah muncul perlahan-lahan. Oh, sama-sama ngangkat juga kayaknya dari kedua X-P lane ini. Show up juga. Siapa yang lebih cepat tentu akan mendapatkan keunggungan menuju timpai 5 lawan 5. Oh, hasral ekonya sudah mengopap Gary kali ini tertangkap sudah. Dengan adanya pergerakan dari Baloi Seki dan juga Hazel. Amofen dan sudah tercala kedua desa ini. Ini akan segera dikontestor Toys Wissens dari Gary. Sudah terpop up banget coba untuk didelay. Begitu saja diperlama lagi dari segi eksekusinya. Tapi Shield Unity. Coba untuk menabrak ini belakang dari Geek Fam dan lihat Hazel kembali. Oke, Hazelnya yang dapet ya. Eh, juga lah. Eh, kemurah. Kemurah. Waduh, Force Blood akhirnya. Berhasil diamankan oleh Geek Fam, tapi tidak berhenti efek terima. Membuat dari Gary harus muda perlahan tapi terian. Itu capot-up, benar. Ya, guys. Dan akhirnya menjadi pertukaran sama-sama XP ya. Terlalu lagi-lagi tertulunya bisa diamankan oleh Hazel. Miss perhitungan nampaknya tadi retribusinya terlalu cepat. Gak bisa nge-secure total untuk Dewa. Iya, apalagi kalau kita dari Gary posisinya juga gak begitu bagus. Dan melihat adanya potensi Wad yang join teamfight dengan Endless Paral. Yang mungkin akan jadi secondary item dari Wad-nya. Ini menandakan kalau Dewa lebih proaktif dalam gerakan atau movement rotasi yang di early game mungkin diunggulkan oleh Geek Fam. Perbedaan 1200 gold. Membuat harusnya kali ini Geek Fam lebih kecd ini. Untuk melakukan setup yang lebih dalam. Lagi menuju ke dalam jungle dari Dewa. Oke, masih cukup aman juga. Tapi dari segi item nih. Mungkin memang scaling-nya Dewa. Bukan cuma ada di goal, tapi di mid juga. Oke, aboy. Ternyata hampir saja ditabrak. Itu, itu. Drill, Drill. Sendirian di depan sana. Mencoba untuk bertahan saja. Booy, eh. Dook, nah. Eih, aboy. Apa? Alektofile of blow dari Kimura. 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 Ingin memanfaatkan waktu untuk invasi jungle ke arah Orysman. Oh, kira-kira Mas Kuldan ya. Expektasi kita dengan 1200 gold. Geekfarm yang coba buat proaktif. Ya, tetap gak bisa. Gimana pun resource mereka. Iya, gak bisa ngambil. Tapi dibalik seketika pasca mendapatkan cakdera. Ini dia. Momentum yang ternyata seketika terbalik. Dengan adanya 700 gold yang diamankan oleh Dewa. Wow, gue agak kaget sih ngeliat. Ternyata memang di top lane ini memang diput lepas. Dan itu kenapa. Baloi. Cuma killnya ini loh. Yang bikin Dewa lebih mantap megang temponya. Belum lagi dengan turtle nih. Sebentar lagi akan muncul dua kali turtle. Untuk gini bisa patah nih. Dengan setup yang baik dari Dewa. Apakah setup tersebut akan patah. Atau jangan-jangan akan dibalikan dengan Balusky. Conceal play. Oke, Conceal kali ini. Gery. Gery. Gery bakal coba untuk dikommit. Asrae, Conceal moe dibuka. Tidak ada Inflosion juga dari ini. Gery bakal coba untuk dikejar. Gery-nya terbakar sudah amofend. Dan diselamat kalian, Rian. Tapi blazing duet. Dan juga lo jangan lasin saat ini. Tidak ilok. Oh, gila sih guys. Game lo eh. Lagi yang dapet ya. Gila eh. Tidak boleh ketiga efek tahun kembali konek. 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 Tidak boleh kembali konek. Tidak boleh kembali konek. Dan akhirnya Rian pun harus terpanis di sana. Balik. Atau ragu. Atau ragu. Atau ragu. Masalah Gery-gery hilang. Gery hilang nih. Terus kayak masih dimajuin sama Adrian. Dan teman-teman lainnya tuh nggak ada, Be. Ya mungkin karena targeting-nya juga tadi. Watt langsung menuju ke arah aboy. Dan sekarang Watt pake jauh. Oke. Rasin sanity sudah mulai diludahkan. Watt mencoba untuk bertahan. Tapi tidak kena. Watt awat awat. Awat sumriya di satu versi sempat guys. Wah aduh. Ya. Siap ke arah atas. Itu udah bisa masuk jeder-jeduk tiktok guys ya. Ya ya ya. Itu udah nggak ada jalan balik sih. Memang udah nggak bisa lagi. Tadi dia udah dead end banget. Dan tiba-tiba tuh skillnya dimenangin sama Gigi. Dazing duet kembali terdengar kali ini dari Chaderah. Rian yang sudah mulai tercicil. Bocor halus terlihat. Dan tidak ingin memaksakan. Sehingga battle mirror rematch untuk mundur kembali. Oh tapi satu pemain sih yang harus ditangkap sekarang oleh teman-teman dari GIGFAM. Case. Kalau nggak dia bakal jadi salah satu alasan nantinya. Defense dari Dewa akan sangat-sangat kuat. Walaupun tadi ada sedikit swing gold ya. 700 gold menuju ke Dewa. Tapi akhirnya kembali lagi dan bahkan dua kali lipat sekarang. Yang murah. Yang murah. Dua gold ada tangan dari GIGFAM. Setidaknya dengan nantinya ada Lord. Harusnya GIGFAM akan mendapatkannya secara cuma-cuma. Ketika Dewa masih tetap bermain. Dengan tempo yang seperti ini. Dua teman-teman dengan hero pur terkecil ya. Dua teman-teman yang terkecil ya. Dua teman-teman yang terjadi. Gila deh. Dan key. Wah benar. Baloi. Ya. Nah temurannya. Drian. Wah gila guys ya. Dengan adanya pergerakan. bagi fam udah semua begini enak loh ini ditukar ya ditukar sama di bagian top line tapi dengan lagi-lagi 2 kill ini bikin Dewa jadi semakin rugi lagi apalagi momen nggak pas Lord Spawn Lord telah hadir Lord pertama ya buat Lordnya juga agak sedikit buruk bagi Dewa tapi setidaknya ini akan menjadi poin plus bagi Gipom dikemaskannya kisil hati-hati kena-kena Astros pernya ya Aduh gary ya langsung mati guys kemura Allah baloi mati yang dapet wah esel guys kemura mati gila gila candera candera woi triple kill maniaq 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 ini memenangkan temponya 5.700 gold untuk gifan laut dengan Winfrey yang bukan tanpa alasan cadera benar-benar mempersiapkan semuanya seketika Lord didapatkan oleh teman-teman dari gifan ini tadi 16 meter Dewa ini bisa lebih cepat lagi limb dari gifan dengan kegalakan di early game yang sudah mereka dapatkan Oke Lord yang masih berjalan masih berdiri tegak kali ini masuk dari bottom line dan bahkan inertara di bagian top line juga sudah selesai dan berkumpul sudah dikwem di bagian bawah wani caderanya udah punya malasik ror akan semakin agresif lagi Lordnya sudah mulai masuk mencicil dari arah belakang dan Lordnya masih bisa di defense tanpa bisa menghancurkan base target mulut dari Dewa United Oh tapi timingnya sih dan networknya makin lama makin jauh juga Gap gold yang akan dijalankan oleh Gipom mereka tinggal tunggu momentum aja baleski bawa pull yourself together jangan lupakan itu jadi Flickernya akan lebih sering dibandingkan dengan Rian ketika bermain dengan menggunakan ruby dan satu-satunya winning condition dari Dewa sekarang adalah memanfaatkan Kimura dengan playstyle 41 tapi kalau itu pun masih belum berhasil sepertinya kita akan bukan hal yang mustahil untuk melihat game yang ketiga tapi seperti apa yang Lim bilang ya satu dominas beda lagi di game dua itu terjadi kemarin sempat gue lihat tapi di sekarang dan terjadi lagi gua sempat mikir Oh enggak nih awalnya udah menang tempo lagi kan dari Dewanya tadi tapi sempat di balikin lagi masih sama ya Baloi sendirian sepertinya tapi memang tidak akan dikomit ya takut kebet lagi kan karena motionnya ready dari ya kalau enggak cuma itu sih pasifnya juga powerful harusnya dari baleski sehingga serangan dari karinya wat enggak bakal begitu maksimal dan lihat more advantage yang begitu luar biasa 4.000 go dari lebih menuju ke bitan aja guys ya Makin mendekati 10.000 go get juga bagi geekfarm bahkan gua mulai lihat dari Dewa pun udah mulai tahan Minion ini biar jangan sampai nanti tiba-tiba di fresh sama teman-teman di luar dia tidak bisa farming sama sekali ini dikuasai oleh teman-teman dari geekfarm hampir semuanya di jangglenya dimakan sehingga membuat perbedaan level Hazel versus Gary makin lebih jauh lagi ini dia bisa sama pakai Romoman ya bisa jadi ya harusnya game kedua ini milik geekfarm sih guys harusnya iya luke luke biar fokusnya kebaloi biar tempatnya bakal bebas wih kaderah kaderah hanya untuk bisa memandang dari kejauhan saja Lord dia sedang dieksekusi objektif kembali didapatkan oleh geekfarm tanpa adanya gangguan sama sekali kita ngomongin soal baleski walaupun dia sendirian dia sangat lebih depan tanpa dan imun-imun direktri aja guys ya di 600 6200 kali ini menandakan kalau seandainya emang baleski itu ancam Lordnya dari bawah ya pemain lainnya karena emang kita baru bicara implosion blicker lalu ada konsil play juga yang bisa dibawakan terlalu banyak distraction juga yang bisa dibawakan sama geekfarm adalah insanity juga tambahannya dan semuanya area ini momen banget berarti ya timing sampai sedikit salah aja dari timingnya mungkin siapapun dari dewa bisa dipanis even itu bagian forlainnya nah jangan sampai kaderah-kaderah konsil ya konsil terdengar Lordnya juga udah mulai masuk kalian efek tahun konek menjadi karena seorang Gary coba untuk udah perlahan timurah coba untuk melakukan hanya satu buah flanking dari arah belakang untuk bisa menjadi satu distraksi lagi dan Lord bisa di defense aja ditukar dengan satu bestaret dia dapat temui Wah sekarang PRnya nggak cuma gimana cara menghindari setup dari baleski tapi gimana caranya mama cakek ini morda dari dari dia powerful banget sebagai splenor di depan gary berputar-putar cadera menelan damage yang cukup banyak bestaret satu persatu sudah mulai dirontokan gary-gary ini bener-bener durable dan juga sulit untuk bisa dipick off karena dia itu punya juga damage yang besarnya Immortality nya ada viraga armor-nya sudah dipecahkan dan Twilight Armor waduh dari asli recall ya lebih seperti itu berlilu ke 413 lagi jadi mati satu kali doang guys satu best bezel aja ya enggak pernah mati ya bisa puluh ribu kot wajil matis ya Jokowi kan menurut biar nanti itu ya bisa biar pas ya satu-satu dead semua ya ada dua ATM attack juga yang mau diambil tapi dia nggak cukup sih B ya karena lihat Kimura aja under banget dia emang punya malefic roar dia emang punya damage bahkan sampai dengan si halber tapi masalah utamanya dari tadi Kimura nggak sempat untuk menyentuh ini belakang karena memang Cadera bukan tinggal di lini belakang Cadera akan mid-close combat dia bakal terus-terusan baju ke depan untuk mengganggu di depan dari Dewa sehingga Dewa nggak sempat untuk menyentuh karya wordnya Hai awas beloi konsil terdengar di murah-murah ayo lo set-dua-dua waduh meledak Gary gasin gak sih guys gasin gak sih bro kali ini Dewa United hanya menyisakan tiga pemainnya saja iya nggak pakai tomut ya dari Kimura ya dia nggak bisa kabur bec dari sekretemernya gadaan eye for eye juga nggak sempet kayaknya dia gunakan ketika ada di depan sana sehingga efek nokap air bone dari baloiski poin plus sebarusan Dewa kehilangan banyak banget membernya ya Oh no 3 lawan 5 Bro yo Bro 3 lawan 5 Oh mereka pengen Lord aja sih untuk bermain lebih save lagi karena Lord juga akan segera muncul ini sebelah serius aja biasanya comeback juga guys apalagi main nggak save ya Lord akan jadi free Dewa mendekati Lord aja ini bakal dimakan abis-abisan sama baloiski ada implosion ada Flicker dan follow-up terlalu banyak ada Luke juga di depan sana baloi dengan Eternal Guard terlalu sulit sih untuk menembus ini pertahanan dari gigi form yang sudah sangat-sangat sempurna di link depan seperti ini dapatnya kecil banget dan gagalnya tuh tinggi banget untuk chancenya jadi nggak worth banget untuk dicoba free dari Lordnya dan gua rasa ini Lord bisa jadi yang terakhir juga untuk bisa aja sih bisa aja yang terakhir aduh belum tentu bisa juga jadi n juga ya kali yang terakhir juga belum tentu bisa dapetinnya gitu loh bisa dapetin bestnya belum bisa 11.000 perbandingannya jauh banget berhati-hati dia udah pernah terkena implosion sebelumnya jadi harus diperhatikan juga bagaimana cara untuk manuver menuju ke explain dari baloiski ya karena mulai di sepatu digital chaîne Hai banget halal dengan mati-jauh digunakan menjadi targetnya efek tahun tetapi sebaloi gila lah dari mati Terh environmental wuhh ya udah segitu ala Jadrada masih juga pakekis keren 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 war yang ketiga jam 12 malam lagi guys guys gila gila oke lagi saya kita lanjut ke game yang ketiga guys bye bye